Pemilu saudara diduga tidak kuat menahan beban banyaknya baliho yang terpasang pagar pembatas hutan ekowisata mangrove di dalam kawasan wisata pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, roboh. Pagar sepanjang 10 meter ini roboh diduga karena tidak kuat menahan beban berat dari banyaknya baliho, calon legislatif atau caleg yang terpasang di pagar dan juga kencangnya tiupan angin. Kencangnya angin juga jadi salah satu penyebab robohnya pagar. Menurut petugas kawasan hutan ekowisata mangrove, baliho berukuran besar yang dipasang di pagar tidak memiliki izin dari pengelola hutan mangrove. Alat peraga kampanye atau APK, marak ditemui di berbagai sudut kota jelang pemilu 2024. Namun, APK yang semestinya menarik simpati rakyat, sebagian justru merugikan masyarakat, lantaran penempatannya sembarangan. Gara-gara alat peraga kampanye sepasang warga lanjut usia jatuh dari motor yang tengah dikendarainya. Mereka tersangkut APK yang ada di flyover kuningan Mampang, Jakarta Selatan hingga mengalami luka di bagian wajah dan kaki. Di Cakung, Jakarta Timur, sebuah baliho berukuran hampir 3 meter roboh, menimpa pengendara motor yang tengah melintas. Korban merupakan dua orang wanita yang berboncengan sepeda motor dari arah Cakung menuju Duren Sawit. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara baliho yang roboh langsung dipinggirkan warga agar tidak menghalangi jalan. Di Cirebon, Jawa Barat, Satuan Polisi Pamung Praja dan Bawaslu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat melakukan penertiban alat peraga kampanye di sepanjang jalur Pantura. Penertiban dilakukan karena membahayakan keselamatan para pengendara dan juga warga sekitar. Bawaslu dan Satpol PP mengimbau agar peserta pemilu memperhatikan letak atau titik pemasangan APK. Kebetulan ini di tahun politik ada peraturan PKPU juga yang mengatur di PKPU nomor 15 tahun 2023 di pasal 71 disitu menjelaskan tempat dimana saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Maka kami mendapatkan amanat sesuai dengan arahan dari Bawaslu, mengikluskan kesatuan PP itu berbarengan melakukan kegiatan menegakkan peraturan daerah ini disitu. Terkait amburadulnya pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu RI memerintahkan jejaran Bawaslu seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye. Kami akan sekarang hari ini disananya akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerja sama, koordinasi dengan Satpol PP. Karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatikan kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Bawaslu RI menambahkan, peserta pemilu untuk taat aturan dalam pemasangan atribut kampanye yang sudah diatur Undang-Undang Pemilu dan diminta tertib saat pemasangan APK agar tidak mengancam pengguna jalan. Di meliputan KompasTV